Kalau yang satu ini, saudara ada seorang bayi di desa Lubuk, Bendahar, Rokan, Hulu, Riau, lahir tanpa tempurung kepala. Meski sudah memiliki kartu jaminan kesehatan untuk warga kurang mampu, bayi itu belum dioperasi lantaran banyak ya biaya lain yang harus dikeluarkan. Bayi yang masih berusia 8 hari ini, lahir dengan kondisi tanpa tempurung kepala. Dalam istilah medis disebut anencefali. Sang bayi yang berasal dari desa Lubuk, Bendahara, Rokan, Hulu, Riau, saat ini hanya mendapat perawatan di rumah kerabat orang tuanya. Seluruh biaya persalinan ditanggung oleh kartu jaminan kesehatan untuk warga kurang mampu. Namun, orang tua ini tidak bisa meneruskan untuk melakukan pengobatan lanjutan. Lantaran, banyak biaya yang harus dikeluarkan selama pengobatan. Salah satu penyebab anencefali atau kondisi bayi yang dilahirkan tanpa tempurung kepala terjadi karena saat kehamilan, sang ibu kekurangan asupan asam folat. Namun, selain karena itu, banyak hal lain yang menyebabkan bayi terlahir dengan kondisi ini. Orang tua dari bayi ini memang berasal dari keluarga tak mampu. Ayah dari bayi ini bekerja sebagai buruh di sebuah bengkel yang penghasilannya tidak mencukupi. Setelah lahir, bentuknya yang seperti ini. Kalau kata dokter, apa nama penyakitnya, ibu? Bayi tanpa tempurung kepala. Terus, ibu ya. Biaya pengobatannya gimana, ibu, selama ibu melahirkan di rumah sakit? Memakai BPJS. Setelah berapa lama dirawat di rumah sakit, ibu? Dua hari, tiga malam. Dua hari, tiga malam. Pekerjaan suami itu apa, ibu ya? Bengkel. Bengkel, ibu ya. Untuk sementara, bantuan untuk sang bayi baru berasal dari sejumlah kerabat, termasuk dari anggota TNI Koramil 13 Rokan 4 Koto Kodim 0313. Anggota TNI menjenguk sang bayi sekaligus memberikan bantuan untuk meringankan beban orang tua. Sang bayi untuk sementara hanya bisa terbaring di tempat tidur dan meminum susu dari selang khusus.